Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hanting kuliner pedas, jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidrokside, dan simetikon cepat meredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Saat ini saya berada di Surabaya untuk Kick Andy on Location. Seperti biasa ada sosok-sosok istimewa yang akan saya hadirkan di acara Kick Andy on Location karena mereka adalah tokoh-tokoh yang inspiratif. Yang pertama tentu saja dari Surabaya, dan yang kedua dari Gresik. Tentu kita semua penasaran siapa mereka, nanti ikut saya karena kita akan segera bertemu dengan sosok-sosok istimewa yang kami sebut sebagai pahlawan yang bekerja dalam sunyi. Yuk ikut. Saat ini kita sudah menuju ke tempat atau lokasi sosok inspiratif yang pertama. Seorang perempuan pada masa kecilnya dia mengalami traumatik yang luar biasa karena kekerasan dari orang tuanya sendiri. Padahal orang tuanya adalah tokoh yang sangat dikenal di daerahnya. Nah, trauma yang dirasakan ini bukan menjadikan dia berpikir negatif atau kemudian tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, dia mengubah energi traumatik itu menjadi positif. Yaitu, dia melihat banyak anak-anak jalanan yang juga mengalami kekerasan oleh orang tuanya karena dipaksa mencari uang tambahan, membantu ekonomi keluarga. Dengan upaya yang luar biasa, dia mengangkat anak-anak ini dari jalanan untuk menjadi atlet-atlet. Termasuk tentu saja orang tuanya juga diberdayakan. Nah, siapa perempuan ini? Kita sedang menuju ke sana. Nanti saya akan ceritakan juga sosok yang kedua. Seorang pemuda yang peduli pada lingkungan karena berkaitan dengan sungai di daerahnya yang penuh dengan sampah popok bayi. Tentu aneh karena persoalan utama adalah popok bayi. Karena ternyata di daerahnya ada kepercayaan bahwa kalau popok bayi itu dibuang sembarangan atau dibakar, maka bayi yang pernah mengenakan popok itu selangkangannya akan panas, gatel-gatel. Karena itu popok dibuang ke sungai supaya selangkangan bayi itu menjadi adem, tidak gatel-gatel, tidak panas. Boleh percaya, boleh tidak? Faktanya seperti itu. Lalu apa yang dia lakukan? Bagaimana dia mengedukasi masyarakat di sana? Bagaimana dia menghilangkan mitos bahwa membakar popok menyebabkan bayi selangkangannya panas dan gatel-gatel. Cerita ini kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tetapi saya yakin akan menginspirasi kita semua yang mendengarkannya. Ini dia, Kick Andy on Location. Jadi sekarang akhirnya kita sudah sampai di Alit, are-are lintang. Nanti aku kenalin nama yang namanya Mbak Yuli. Wah, ini apa ini ya? Ini namanya Pusat Kegiatan Anak dan Remaja Are Lintang atau Children's Center Alit. Oke, jadi ini dengan siapa? Saya Yuliati Umrah, biasa dipanggil bule atau bunda. Nah, ini orang yang saya ceritakan tadi. Mendapatkan ruang untuk berkembang serta pendidikan yang layak merupakan hak bagi tiap anak. Namun, tidak bagi mereka anak jalanan. Kondisi itu membuat Yuliati Umrah tergerak hatinya. Sejak tahun 1998, Yuli sudah dekat dengan anak-anak jalanan di kota Surabaya. Pengalamannya menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di usia anak-anak amat membekas pada diri Yuli. Namun, hal itu justru menginspirasinya untuk menolong kehidupan anak jalanan. Dan pada April 1998, Yuli mendirikan Yayasan Alit atau Arek Lintang. Arek Lintang atau Anak Bintang memberikan akses pendidikan kepada mereka yang berada di wilayah pedalaman. Bersama para pemuda setempat, anak-anak mendapat pendidikan akademik dan karakter. Tidak hanya itu, anak-anak pun diajak untuk mengenal dan menjaga ekosistem lingkungan mereka sejak dini. Berpusat di Surabaya, Yayasan Alit memiliki shelter yang menjadi tempat berkumpul dan tempat berkreasi anak-anak. Mereka bisa menyeluruhkan bakatnya masing-masing seperti bermusik, fashion, dan desain grafis. Melihat banyaknya bakat anak-anak di bidang olahraga, Yayasan Alit juga melebarkan sayap dengan mendidikan klub atletik Troy. Mereka mendapatkan pendidikan keolahragaan dari para pelatih yang kompeten di bidangnya. Mereka yang dulunya dipandang sebelah mata, kini telah berhasil menjadi juara tingkat kodia Surabaya hingga provinsi. Bagi Yuli, gerakan yang ia gagas ini hanyalah sebuah upaya sederhana demi terwujudnya kesetaraan hak bagi setiap anak. Jadi akhirnya ketemu juga kan? Iya akhirnya saya juga. Bayangin ketemu kayak Andy itu udah 4 tahun yang lalu. Oh ngebayangin 4 tahun yang lalu? Iya tapi rambutnya masih keriting. Jadi kecewa deh, kalau kita kita pulang aja ya. Maunya ketemu Andi Noe yang keribu. Yang datang Andi Noe botak. Tidak apa-apa. Terlalu lama menunggu. Nunggu, kapan bisa ketemu. Akhirnya ketemu. Jadi ini dia nih Mbak Yuli ya. Mbak Yuli ceritain dong ini tempat apa. Karena sepintas saya dengar ini berkaitan dengan masa lalu juga ya. Masa lalu. Masa lalu dimana katanya ada kekerasan dari orang tua. Terus kemudian Mbak Yuli tidak ingin ini terjadi pada anak-anak lain. Terutama anak-anak jalanan yang katanya juga mengalami kekerasan juga ya. Awalnya dulu tahun 98. Saya waktu masih di gerakan mahasiswa. Pas lagi kita demo di depan gedung Gerahadi untuk meneriakan turunkan suharto. Saya didatangi oleh 20 anak-anak jalanan yang kelaparan malam itu. Saya ambilkan nasi bungkus. Nasi bungkus stok logistiknya aktivis-aktivis. Besoknya waktu kita pendudukan masih di situ didatengin terus. Sama anak-anak jalanan ini. Dari situ saya dengar dari mereka. Mereka apa? Minta nasi bungkus. Minta nasi bungkus terus. Alasannya karena ketika kita aksi berhari-hari mal tutup. Jadi koran mereka gak laku. Gak laku. Koran gak laku, gak bisa buat setoran, gak bisa makan, takut pulang. Kalau pulang gak bawa uang, digebukin orang tuanya. Nah bolehkah sambil lihat-lihat ini apa ini? Ini cafe yang mengelola. Terus ini? Ini yang jualan. Jadi dulu misalnya yang kosmeran ini si Mat. Dulu kecilannya jual koran. Itu juga ikut saya dari kecil. Sekarang yang usaha cafe si Mat dan teman-teman. Itu andalannya si Mat, bebek bakar. Konsentrasi terganggu ini baunya. Bebek bakar khas Surabaya. Bebek bakar. Jadi ini cafe? Iya. Wah. Ini pengunjung beneran atau? Teman-teman yang men-support kita. Halo, halo, halo. Apa kabar? Ini bisa dimakan ya? Bisa, sudah. Halal. Kirain pajangan gitu gak ya? Oh enggak, bisa. Bebas dimakan. Indonesia untuk orang-orang Indonesia. Iya, ini para relawan yang sejak awal memang support. Ada yang terima transport, ada yang enggak terima. Kalau lagi ada ya dikasih, kalau enggak ada ya udah. Tapi tetap jalan. Upahnya di surga nanti ya? Amin. Amin. Jadi ini tempat apa ini? Boleh lihat ya? Nah kalau yang ini, ini mereka untuk latihan lompat jauh. Oh, ini apa ini? Ini lompat jauh. Ada kegatan apa? Jadi yang di situ kita punya klub yang namanya klub Athletic Troy. Kita membentuk. Athletic Troy? Membentuk tahun 2012. Di antara anak-anak itu dulunya memang dari jalanan. Lalu kita dilatih oleh Mas Meti, mantan atlet nasional yang cedera. Kemudian saya minta tolong, bisa dong pengalamannya dulu dibagi ke anak-anak jalanan. Ternyata sukses. Beberapa anak jalanan menang. Akhirnya anak-anak umum yang tidak dari jalanan. Ikut. Tapi juga dari pinggir-pinggiran yang miskin segala macam ikut. Akhirnya berkembang sekarang menjadi klub kecil cantik banget. Anak-anak bilang, mahasiswa mahasiswa bilang, Yul, kamu jadi germonya. Dipersembahkan oleh